Jadi remaja-remaja ini kita belajar, kita penduli terhadap sesama bahwa masih banyak nih yang di sekitar kita ini yang kekurangan contohnya kan Jadi kalau memang kita ada program di tes itu bisa terus berjalan ya Jadi ingin mempengaruhi loh remaja-remaja sekitar untuk mau memberikan walaupun bukan berupa duit tapi kita bisa berupa barang seperti beras, telur, sedekal, kalau memang tidak ada Tadi kita sudah dengarkan nih jawaban dari ayah mengenai pola asu albat Mungkin bisa kita dengarkan karena biasanya yang banyak mengurus anak itu adalah bunda ya Jadi mungkin bisa kita dengarkan jawaban ataupun canpaian apa yang ingin disampaikan oleh bunda genga kita Mungkin silahkan bunda tetap pola asum Bapaknya sudah meninggalkan kita ya jadi bapaknya gak dengarkan jawaban saya Kalau tanya ada yang ingin disampaikan itu jawaban ini ya bunda ya Terutama kepada ayah-ayah nih kan biasanya tuh ayah-ayah tuh semuanya dibebankan kepada ibu Nah kepada bunda-bunda nih gen rangers itu sebenarnya kalau kita punya anak itu tanggung jawabnya berdua tentunya Jangan ya jangan ibunya aja jadi ngurus anak semua semua ibu-ibunya Yang pokoknya jadi kayak nyampe rumah tuh ya pokoknya apa namanya suami kadang gak tahu kan kita seperti apa Seperti apa ini tuh banyak cerita kan Kebetulan kalau tapi Alhamdulillah ya Ayah genrenya gak kayak gitu gitu Alhamdulillah Tapi luar biasa sekali mungkin dilanjutkan bunda Ya karena memang kan beliau untuk di rumah aja pun jarang ya jadi ketemu anak itu kadang kita sehari Sehari itu jarang ketemu lah sama anak-anak jadi kayak pagi udah berangkat anak masih tidur ya kan Ya kita sebagai orang tua ya menerapkan pola asuh yang baik ya Kita juga memang setiap anak ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda Jadi cara mengajarkannya pun berbeda-beda Tapi saya juga berharap gitu kepada ibu-ibu Apalagi ibu-ibu muda ya Kalau mengurus anak itu perlu sabar ya Perlu kesabaran karena memang banyak pola asuh yang salah ternyata di sekitar kita gitu Nah jangan sampai pola asuh itu salah akhirnya anak pun jadi terlantar ya Seperti anak tidak diurusin ya Jadi kadang anak balita-balita kalau orang tuanya sibuk tuh Anak dititipin sama tetangganya kan Jadi kasihan ya anaknya jadi berat badana pun tidak naik Jadi banyak kasus stunting dia salah satunya adalah salah pola asuh Nah ini harus menjadi pembelajaran untuk ibu-ibu muda apalagi yang bekerja Luar biasa sekali Albert memang kesimpukan ayah dan bunda gini kita ini memang luar biasa sekali Terus sering turun ke lapangan ke masyarakat Luar biasa tergiatannya memang banyak sekali Albert Tapi sebagai orang tua tetap memperhatikan anak-anaknya Karena aku sering bakal lihat story ayah dan juga bunda Sering sekali anaknya luar biasa Masya Allah lucu-lucu sekali Albert Itu saya mencuri-curi Ya curi-curi Kalau filca awalnya lu ya Meskipun sibuk masih menyebatkan luar Benar sekali apalagi Tadi juga Bunda Gendri sampaikan bahwasannya sebagai orang tua juga penting sekali memperhatikan pertumbuhan anak Jangan sampai gara-gara kesibukan ayah dan bunda Pola asuhnya tidak dapat diterapkan secara baik Sehingga yang menjadi korban anak ya bunda ya Bagi sekali kasus-kasus stunting yang terjadi gara-gara mungkin pola asuh yang tidak benar Lalu juga kurang memperhatikan tumbuh kembang anak Mungkin tadi kita sudah singgung sedikit nih Albert mengenai stunting Jadi kemarin waktu di tanggal 12 kemarin bunda Tadi juga sudah saya sampaikan sedikit mengenai BTS Jadi di Gendri Kepri itu dan juga BGKBN bekerjasama berkolaborasi Ada program yang namanya BTS Berah, Selur, Sedekah Jadi memang ini diperutukan untuk keluarga beresiko stunting Dimana banyak sekali masih kasus beresiko stunting Keluarga beresiko stunting di Provinsi Pulau Jadi ini salah satu inisiasi program yang diinisiasikan oleh Gendri Kepri dan juga BGKBN Untuk menekan prevalansi stunting yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Kemarin juga sudah kita laksanakan di Kabupaten Bintan Diserentakan dengan Provinsi kemarin di tanggal 12 Agus Sejalankan dengan Hari Remaja Internasional Partisipasi yang Masya Allah luar biasa sekali Dari teman-teman PIKR Dari teman-teman Gendri yang ada di Kabupaten Bintan Luar biasa sekali Nah mungkin kita bisa bertanya nih kepada Bunda Gendri Masih kepercayaan ayah tersebut Karena memang energinya sama Jadi kalau Bunda Gendri melihat kemarin waktu kita BTS Seperti apa sih harapan Bunda Gendri kepada remaja Untuk melaksanakan program BTS ini di Kabupaten Bintan Karena kan memang ini program yang baik sebenarnya Dan juga memang harus konsisten kita lakukan Jadi harapan Bunda untuk BTS ini Dan juga untuk kasus stunting Yang diharapkan dapat ditekan Dari program BTS itu seperti apa nih Bunda Ya dari program BTS ini kita Sama-sama belajar Jadi remaja-remaja ini kita belajar Kita penduli terhadap sesama Bahwa masih banyak nih yang di sekitar kita ini Yang kekurangan contohnya kan Jadi kalau memang kita ada program BTS itu bisa terus berjalan ya Jadi ingin mempengaruhi loh Remaja-remaja sekitar untuk mau memberikan Walaupun bukan berupa duit Tapi kita bisa berupa barang Seperti beras kan telur sedekal Kalau memang tidak ada Kita pun tidak memaksa ya sahrul ya Jadi memang ini kemauan dari hati kita sendiri Kita itu belajar yang namanya Berbagi terhadap sesama gitu Jadi memang Albert ya penting sekali Untuk kita sebagai remaja Ikut berpartisipasi nih dalam pendekaan Angga stunting Contohnya cepat yang di BTS tadi kita Sudah sampaikan lah Mengenai stunting nih Bunda Jadi remaja saat ini Banyak sekali nih Yang gemar mengkonsumsi makanan-makanan yang Tidak sehat Tidak sesuai dengan isi piringku ya Albert ya Banyak sekali remaja-remaja yang senang Mengkonsumsi makanan cepat saji Nah menurut Bunda nih Apa sih sebenarnya penyebab remaja-remaja itu lebih senang Mengkonsumsi makanan cepat saji Dan bagaimana nih cara kita untuk bisa dapat mengajak remaja Mungkin bisa makan makanan yang sehat nih doh Memang aja itu gampang yang namanya itu melihat orang Nge-update itu kan Ih makanannya enak padahal tuh sebenarnya tuh gak sehat ya Kayak contohnya pedes-pedes ya kan Pedes-pedes Nanti kalau udah makan pedes Abis itu asam lampu Masuk rumah sakit Nah itu kemarin tuh Ada beberapa laporan ya Gara-gara dia nyobain apa sih tuh yang mie-mie pedes gitu Yang dimakannya ya samyang ya segala macam itu Akhirnya dia jatuh sakit ya kan Nah itu juga gak sehat Apalagi kalau kita makan makanan yang sehat nih Apalagi perempuan ya itu banyak banget deh Gak bagus banget deh untuk kesehatan kita Apalagi untuk reproduksi kita nih Banyak sekali perempuan-perempuannya yang gara-gara dia makan mie Gak makan apa namanya Yang cepat saji yang tadi Saharul bilang Itu dia mengalami yang namanya Hormonnya gak stabil Ya Atau dibilang PCOS gitu lah Mungkin nanti kalau yang lebih mengerti nanti dijelaskan Tapi kayaknya mungkin Nah betul-betul Kayaknya kita juga harus turun deh Yang ke sekolah-sekolah itu kan Jadi tuh anak-anak tuh lebih sehat lagi kan Pola hidupnya, pola makannya Jadi itu jangan hanya Ini apa yang fast food-fast food lah Itu dikurangin deh kalau bisa jangan Terutama buat cewek-cewek Kita tuh masih muda Jadi kita harus konsumsi makanan yang sehat Karena perjalanan kita masih panjang nih Jangan karena makan-makanan yang gak sehat Malah jadinya kita jatuh sakit Sayang, pas yang juga orang tua kan Kita pikirin lah Itu juga Oke, nah tadi kan Bunda udah singgung nih Tentang kehidupan sehat Pola hidup sehat Nah Bunda ada tips lah sih Untuk remaja-remaja di luar sana Cara menerapkan pola hidup sehat yang konsisten Itu gimana sih Kan ada nih yang kayak Misalnya Aku mau diet deh anak-anak benar Aduh Alba Aduh Balik gak boleh Stay new in tadi Nanti minggu depannya udah FOMO nih Orang-orang lain Betul Betul Jadi gak konsisten Mungkin Bunda ada tips untuk remaja-remaja Pertama adalah Jangan pernah yang namanya ngurangin protein Nah kebetulan pernah juga nih ikutan ke Klinik Selat Klinik Mizi gitu Ya Untuk Untuk sehat Apalagi perempuan Nah jangan pernah yang namanya Kurangin protein Boleh kurangin yang namanya karbohidrat Ya Karena memang gula juga gak perlu-perlu banget lah Buat tumbuh kita gitu Apa namanya Saya juga mau ada rencana Mau ada gerakan makan telur Minimal 2 butir telur Ya Semoga Rencananya Rencana dan harapan saya juga berhasil ya Karena untuk mengurangi angka stunting juga Itu Berbuat butir telur Terus abis itu Kalau untuk remaja-remaja nih tadi katanya Mau diet ya Mau diet Jangan ngomong diet-diet Tapi besok makan mie Ya kan Makan nasi badan Apa namanya diet Mulai besok katanya gitu kan Jadi kalau makannya banyak Aduh dietnya besok aja Masa dari esok Dengan pesan ayah Mulai dari sekarang Mulai hari ini Tadi pesan ayah udah sampaikan Niat aja dulu Niat-niat Nah kalau dia niat Nah niat Tapi jangan niat Terus Niat tetap dilakuin Ya Nggak boleh ngurangin protein Ngurangin karbohidrat pun Boleh Tapi jangan ngurangin namanya protein Tetap makan telur Tetap makan daging Kita ini berlimpah Sama ikan Jangan lupa Dimakan ikannya Jangan takut Itu nggak bakal bikin gemuk Ya Ikan tuh mengandung banyak Vitamin Omega Pokoknya vitamin itu lengkap Apalagi ikan kembul Walaupun dia kecil dan murah Itu paling lengkap Daripada ikan salmon Tinggi proteinnya Omega nya pun tinggi Jadi Jangan takut Untuk makan ikan Makan telur Makan daging Selama itu Nggak berlebihan Nah Kalau misalkan berlebihan Ya tentu nggak baik Nah Tadi nih bunda Sudah kasih tips Untuk yang terajar semua Pentingnya kita Untuk menjaga protein Kalau memang mau diet Bolehlah karbohidratnya Dikurangin dikit Dan kita melipah ya Algar sumber daya Alam kita Boleh dikonsumsi ikan Tapi tetap dalam Batas dan jumlah yang Baik Begitu yang wajar Wai Sewajarnya saja Bunda Jadi juga sudah menyinggung sedikit Ingin menerapkan Ataupun membuat program Minimal makan 2 butil telur Nah ini bunda Dari Genre juga nih Kita punya Ingin melaksanakan Kegiatan implementasi gisi Dan pencegahan anemia Yang menjadi target Genre tahun ini Nah mungkin nanti Bisa lah bunda Disejalankan dengan Kegiatan bunda Dan mungkin Bisa lah kami nih Genre Skabot dan Bitan Karena kan kita ada Yang dipesisir juga nih bunda Mungkin bisa lah Dipersatukan nih Albert Ya gitu Benar banget bang Sarul Boleh boleh nanti Kalau kita buat acara Yang Apa namanya Kita bagikan telur itu Kita sama-sama ya Kita bagikan juga Ke remaja-remaja juga Karena memang Salah satu Kita mengurangkan Santing itu adalah Dari hulu ke hilir Jadi ya Anak-anak muda nih Remaja ini Kita pupuk dulu Nanti pas sudah melahirkan Jadi anak-anak melahirkan itu Anak yang sehat Gitu Baik Albert Kayaknya kita nih Udah gak terasa nih Pembahasan kita panjang Udah hampir 40 menit Bahkan udah kayaknya udah Udah 40 menit ya Enggak berasa ya Enggak berasa ya Enggak berasa Karena asing ngobrol Oh iya muda-muda Kita beda berapa tahun aja Tisip ya Luar biasa sekali Karena memang Kalau ngobrol yang energi Yang semangat itu Kayak ayah dan Bunda Gendre Kita nih Maler biasa Enggak terasa nih Walaupun 40 menit Kita udah duduk disini Tapi gak terasa Pembahasannya Albert ya Mungkin sebelum kita closing Kita tutup nih Episode Gendre kita kali ini Mungkin ada gak nih Pesan dari Bunda Gendre Foto khususnya Untuk remaja-remaja Gendre Di Kabupaten Bintan Boleh Bunda Mungkin pesannya Nah kan kita nih Di Bintan ini Udah ada yang namanya Gendre Bintan Ya kan Di sekolah ya Betul Ya di sekolah itu Pikernya Bunda Pikernya nih Kan ada di setiap sekolah Nah karena memang Salah satu Kenapa adanya Pikernya itu Biar ini Pikernya ini Bisa berkomunikasi Dengan remaja-remaja lainnya Jadi kan Kalau misalkan Tadi kan Bapak udah ngomong ya Bapak Bupati tadi udah ngomong ya Biasanya ini remaja ini Suka curhatnya Sama temen-temen Kalau sama orang tua tuh Kadang suka malu Atau suka dimarahin Ya kan Tapi kalau biasanya Kalau memang sama remaja Kita sama-sama sharing Sama-sama curhat Itu biasanya Lebih enak Lebih nyaman Jadi itu gunanya Ada pikernya Jadi untuk remaja-remaja nih Kalau ada masalah Biasanya tuh Kalau di sekolah ini Kadang ada yang namanya Jangan sampai ada yang membuli Nah jauhkan Membuli Itu Gak penting juga ya Untuk dilakukan ya Karena Gak ada manfaat Itu hanya menambah Apa namanya Apa sih Musuh aja kan Tadi kan Bapak Ponda bilang Katanya Kalau kita ingin sukses Kita gak tau Sama siapa Kita akan sukses Nah Jadi sama orang Kita harus berbuat baik Ya Lalu juga Dari remaja-remaja nih Biasanya suka banget yang Apa Mau nikah muda Nah Mau nikah muda Nah ini Karena ada Pik R Setiap Di sekolah Dan juga ada Duta genre nih Nah inilah Salah satunya Kalian bisa mencontohkan Kepada remaja-remaja lainnya Bahwa Nikah muda itu Untuk apa sih Ya kan Nikah di bawah 21 tahun Untuk perempuan kan Gak baik Gak baik ya Apalagi reproduksinya Belum bisa Sempurna Terus sampai situ Dari Nanti Yang ada nanti Enaknya gak diurusin Ya itu Menurut saya Remaja-remaja ini Karena Terlalu banyak Melihat sosial media Jadinya Pengaruh Jadi inilah Apa namanya Adanya Genre Di Kabupaten Bintan Jadi kalian bisa Menebarkan Kebaikan terhadap Sesama remaja Tentunya Dan satu lagi Juga harus Memberikan informasi Yang baik Sudah dapat pesannya Albert tanggung jawab Kita Jadi Harus aktif nih Memberikan edukasi Kepada remaja Menjadi contoh yang baik Menolok Menolok Nikah muda Seperti gini Periksa Anak-anak Anak-anak muda Sebelum berjaya Jadi sukses dulu nih Sukses itu Dari kesehatan mental Kesehatan reproduksinya Sudah harus baik Gitu Jadi baru Kalau udah siap semuanya Udah siap finansialnya Udah siap mentalnya Barulah Boleh kita Menikah Atau cari pasangan Mantarul udah siap Aduh kayaknya Belum deh bunda Masih tetap berpegang Pada 2125 Aduh Kirain udah ada calon Ya enak Oke gak kerasa sekali Episode Genreta Genreta Pada hari ini Sudah berada di ujung sesi Mungkin sebelum kita tutup Kita salam Genre sekali lagi ya Mungkin bolehlah Abak Albert lagi nih Yang pimpin salam Genre Salam Genre Salam Genre Indonesia Saatnya yang muda Yang berjanang Genre kepri Tanah Kalian buda Selalu Berjaya Wah Luar biasa Kayi buda Terima kasih Dan bersama Aitan Sudah membersamai Genreta Pada episode kali ini Episode spesial Membahas mengenai Kesiapan remaja bintan Untuk menghadapi bonus demografi Terima kasih juga Mohon sampaikan pesan kami Kepada ayah Sudah bersedia Bersamai kami Walaupun di tengah-tengah Kesibukan Tadi di awal Ayah sudah meninggalkan kita Untuk kegiatan yang lainnya Tetapi Kebahagiaan Dan penghargaan yang luar biasa Yang kita rasakan Albert Meskipun sibuk Masih tetap mau Memersamai kita Dalam Genre Mohon maaf juga Apabila ada kesalahan Kata dari kami Karena tadi kita asik banget Oh iya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan mungkin kita bisa Balik lagi di Genreta Episode selanjutnya Tapi jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Youtube Genre Capri Dan juga BKKBN Capri Karena banyak sekali Konten-konten edukatif Yang diberikan oleh Genre Capri Dan juga BKKBN Capri Tentunya Mungkin sampai bertemu Di episode Genreta selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses Jadi kapan ini Kepulat Apabila ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax